Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video tugas akhir mata kuliah Konkuteling Keluarga Tugas akhirnya apa yang akan Anda Tugas akhir tersebut adalah Praktik melakukan counseling dengan klien Real klien Nah Tahapan tugas akhir praktik counseling Ada tiga Tahapan yang pertama adalah Tahapan prapraktik counseling Tahapan yang kedua yaitu Pelaksanaan counseling dan tahapan yang terakhir adalah Pasca pelaksanaan counseling Kita mulai dari tahapan yang pertama Prapraktik counseling Pada tahapan ini Anda sebagai counselor Menyiapkan berbagai hal yang Anda perlukan Untuk pelaksanaan counseling Yang pertama yaitu Klien Tugas Anda adalah mencari orang Yang bersedia menjadi klien counseling Anda Klien ialah orang yang memiliki masalah Dan bersedia menerima bantuan dari counselor Yaitu Anda untuk menyelesaikan masalah Nah Anda pastikan terlebih dahulu Bahwa masalah yang dialami klien Itu adalah masalah yang sifatnya psikologis Yang membutuhkan bantuan psikologis Dari Anda sebagai counselor Kalau masalahnya masalah ekonomi Misalnya dia butuh uang Maka yang ia butuhkan adalah Bantuan uang Bukan bantuan counseling Kalau dia memiliki masalah hukum Maka yang ia butuhkan adalah Bantuan hukum Bukan bantuan psikologis Maka Anda pastikan klien di sini memiliki Permasalahan psikologis Dan Anda sebagai counselor Berperan untuk turut membantu Menyelesaikan masalah klien Dua, masalah Masalah yang dibanggar dalam counseling Adalah masalah real Masalah yang betulan ada Bukan masalah yang dibuat-buat atau palsu Masalah tersebut Juga sedang dialami oleh klien Dan belum selesai Bukan masalah yang sudah selesai Atau masalah yang terjadi di masa lalu Dan sudah diselesaikan juga Tidak Tetapi masalah yang sedang dialami Dan belum selesai Maka fungsi Anda adalah Membantu klien Menyelesaikan masalah psikologis tersebut Kemudian tujuan counseling Tujuan counseling adalah Tujuan yang disepakati oleh Counselor dan klien Untuk diselesaikan melalui proses counseling Pelaksanaan counseling Berfokus pada masalah yang telah Anda sepakati bersama dengan klien Supaya tidak melebar kemana-mana Karena Kami yakin Atau kita yakin bahwa Klien itu mungkin memiliki banyak masalah Nah yang kita selesaikan Dalam counseling ini adalah Masalah Salah satu masalah saja Yang disepakati Tidak melebar wadah Hal-hal yang lainnya Kemudian inform concern Inform concern adalah Form persetujuan Bahwa klien bersedia Menjadi Menjadi klien dari Anda Menjadi klien Dalam praktik wawancara counseling Anda Dan itu nanti Akan ada Lembar khusus untuk inform concern Dan nanti Anda akan Saya bagikan inform concern itu Melalui grup WhatsApp Kemudian waktu dan tempat Anda sebagai Counselor mencari waktu yang tempat Waktu dan tempat yang disepakati Untuk praktik wawancara Waktu Pastikan Waktu yang disediakan Itu cukup untuk counseling Katakanlah 45 sampai 1 jam Kemudian tempat Pilihlah tempat yang layak Dan baik Secara Tata tempat Katakanlah tempat Ruangan tersebut Atau Apa namanya Tempat tersebut Tertata rapi Tidak bau Kemudian Tidak bising Pencahayaannya terang Tidak ada Polusi suara Dan semacamnya Nah Ini adalah Contoh Inform concern Silahkan Nanti akan saya bagikan Namun dalam Inform concern ini Adalah Form persetujuan Dari klien Untuk Menjadi Klien Anda Dalam proses counseling Mulai dari nama Usia Gender Kalau misalnya Nama itu Iya atau beratan Untuk disebutkan Nama Kompliknya Boleh nama sebutannya Saja Kalau nama sebutan Juga Dia keberatan Boleh disebutkan Inisialnya Saja Namun usia Dan gender Ini adalah Asli Terus Kemudian juga Menyebut Ini pasal-pasal Yang harus disepakati Saya benar-benar Mengalami permasalahan tersebut Bukan perkara yang dibuat-buat Kemudian saya Bersedia secara sukarela Menjadi klien saudara Saudara Terus ini adalah Nama dari Konsulornya Dan tidak atas Tidak atas Paksaan siapapun Nah Kalau Nama dari konsulor Ini bukan inisial Tapi nama lengkap Dari Konsulornya Yang boleh menggunakan inisial Adalah Nama dari Kliennya Kemudian Tiga Saya berhak mendapatkan Jaminan kerahasiaan Atas permasalahan Yang saya alami Empat Saya mengetahui Kegiatan ini Didokumentasikan Untuk keperluan pendidikan Dan tidak akan Merusak jaminan kerahasiaan Atas permasalahan Yang saya alami Jadi Ini nanti Akan Anda Rekam Proses konsulingnya Terus kemudian Anda simpan File konsuling itu Di Google Drive Dan kemudian Anda kumpulkan link Google Drive itu Kepada saya Kepada dosen pengampu Jadi Yang tahu Hanya Saya dan Anda Sebagai konsulor Kemudian Misal ada Poin lain Yang harus disepakati Silahkan Anda Tandakan di bawah-bawahnya Nah Kemudian Tanda tangan Konsulor Dan tanda tangan Klien Oke Kalimat-kalimat Yang tercetak tebal Silahkan dihapus Setelah memahami Maksudnya Saya kira cukup jelas Fase kedua Atau tahap kedua Yaitu Pelaksanaan konsuling Dalam pelaksanaan konsuling Pertama Konsulor Melakukan Rekaman audiovisual Proses konsuling Dari awal hingga akhir Kemudian Pelaksanaan Dan Tugung konsuling Adalah sesuai dengan Masalah yang disepakati Konsulor Dan klien Untuk dibahas Ketiga Konsulor Boleh menggunakan Alat bantu konsuling Entah itu kertas catatan Perekaman audiovisual Dan semacamnya Atas persetujuan layan Kemudian Pelaksanaan konsuling Mengikuti Struktur Atau urut-urutan Sebagai berikut Nah Konsuling itu juga ada Pembukaannya Ada isinya Dan ada penutupnya Nah Apa yang Anda lakukan Ketika membuka Melangsungkan Dan menutup konsuling Ini sesuai dengan Keterampilan Dasar konsuling Yang sudah menjadi Pelajaran Perkuliahan Selama kurang lebih Empat pertemuan kemarin Bagaimana Membuka Konsuling Yaitu dengan Menerapkan Keterampilan Opening Attending Dan juga Acceptance Terhadap Konsuli Atau Klien Nah Apa itu Opening Attending Acceptance Anda pasti sudah Sangat paham Terus kemudian Setelah Opening Dirasa cukup Maka bisa melakukan Bridging Atau Shift Ke Inti dari Konsuling Apa saja Inti dari konsuling Tentu adalah Membahas Permasalahan Klien Namun Yang Saya nilai Dalam Inti Atau isi Proses konsuling Ini Adalah Bagaimana Anda Membantu Menyelesaikan Permasalahan Klien Dengan Menggunakan Keterampilan Keterampilan Dasar Konsuling Yang kemarin Sudah Anda Belajari Ini kan Keterampilan Keterampilan Dasar Konsuling Yang kemarin Sudah Anda Belajari Mulai dari Tending Sampai Dengan Summary Nah Pak Apakah Semua Keterampilan Dasar Ini Harus Dipraktikan Dalam Konsuling Tidak Tidak Semua Tetapi Ketika Itu Diperlukan Sorry Ketika Itu Diperlukan Anda Bisa Mempraktikannya Apa Itu Tending Kapan Melakukan Restatement Kapan Melakukan Silence Kapan Melakukan Rejection Kapan Harus Melakukan Confronting Itu Semuanya Anda Praktikan Ketika Diperlukan Pak Saya kok Pada saat Konsuling Kemarin Tidak Melakukan Apa Namanya Misalnya Saya tidak Melakukan Clarification It's Oke Kalau memang Tidak Diperlukan Tapi Intinya Adalah Silahkan Anda Menggunakan Keterampilan Keterampilan Yang Tepat Selama Anda Melakukan Konsuling Intinya Disitu Dan Itulah Yang Saya Nilai Mungkin Pada Fase Penutup Untuk Keterampilan Attending Summary Dan Termination Bagaimana Anda Mengakhiri Proses Konsuling Ini Adalah Bagaimana Struktur Konsuling Itu Anda Praktikan Nah Setelah Proses Konsuling Selesai Maka Sampai Pada Fase Pasca Praktik Konsuling Oh iya Misalnya Anda Ada Pertanyaan Pak Berapa Lama Konsuling Itu Dilakukan Secukupnya Bisa 30 menit Bisa 45 menit Bisa 1 jam Terus Misalnya Ada Pertanyaan Lagi Berapa Kali Konsuling Itu Dilakukan Bisa Sekali Bisa Dua Kali Bisa Tiga Kali Sesi Konsuling Tergantung Dari Kebutuhan Si Klien Itu Dan Juga Kesediaan Konsulor Apakah Konsuling Itu Bisa Sekali Selesai Atau Harus Dua Kali Pertemuan Apakah Tiga Kali Pertemuan Apakah Empat Kali Sesi Dan Seterusnya Tidak Ada Ketentuan Yang Mengikat Dari Hal Itu Terus Kemudian Kita Masuk Pada Pasca Praktik Konsuling Pertama Apabila Setelah Pelaksanaan Konsuling Ternyata Klien Keberatan Identitas Yang Muncul Dalam Video Maka Konsulor Melakukan Bluring Pada Bagian Wajah Klien Atau Bagian Tubuh Klien Dan Menambahkan Poin Kesepakatan Pada Inform Konsen Atau Merubah Poin Kesepakatan Pada Inform Konsen Sesuai Dengan Kesepakatan Antara Konsulor Dan Klien Kalau Misalnya Klien Itu Keberatan Sedari Awal Bahwa Identitasnya Ditunjukkan Oke Maka Klien Berhak Misalnya Menggunakan Topeng Atau Menggunakan Penutup Wajah Atau Menggunakan Masker Agar Identitasnya Tersamarkan It's Oke Apabila Klien Bersedianya Demikian Nah Kemudian Konsulor Mengedit File Konsuling Dan Menyimpan File Tersebut Pada Folder Khusus Pada Google Drive Konsulor Kemudian Konsulor Memperlihatkan Video Hasil Konsuling Kepada Klien Untuk Melabatkan Persetujuan Sebelum Mengirimkannya Pada Dosen Pengampu Link Google Drive Diberikan Kepada Klien Terlebih Dahulu Kemudian Setelah Klien Oke Maka Konsulor Mengirimkan Link Google Drive Pada Alamat Google Form Yang telah Ditentukan oleh Dosen Pengampu Yang nanti Google Formnya Akan saya Share Kalau Masa Praktik Konsuling ini Sudah Hampir Selesai Ketentuan Ketentuan Lain Video Sorry Praktik Pelaksanaan Konsuling Itu Dimulai Hari ini Tanggal 30 Mei Dan Akan Dikumpulkan Pada Tanggal 1 Juli 2022 Link Google Form Akan Diinformasikan Kemudian Kemudian Estimasi Periode Pelaksanaan Konsuling Yaitu Tanggal 3 Mei Sampai 4 Juli Itu Persiapan Konsuling Tanggal 5 Mei Sampai 25 Mei Itu Periode Pelaksanaan Konsuling Silahkan Secara Fleksibel Kapan Waktunya Pokoknya Antara 5 Mei Sampai 25 Mei Tanggal 26 Mei Sampai 1 Juli Adalah Pelaporan Masa Pelaporan Praktik Konsuling Nah Jika Nanti Ada Hal lain Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Untuk Petunjuk Dari Tugas Akhir Ini Dajuk Pertian Selamat Mengerjakan Tugas Praktik Konsuling Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh